Universitas Pendidikan Nasional Denpasar menggelar wisuda ke-84 untuk strata 1 dan magister strata 2. Dan untuk kali pertama digelar pelantikan lulusan profesi insinyur. Yang menarik acara wisuda ini juga dirangkai dengan Disnatalis Undignas ke-51. Semarang dan Meriah. Inilah suasana wisuda Universitas Pendidikan Nasional ke-84. Dalam acara ini sekaligus dirangkai dengan Disnatalis Universitas Pendidikan Nasional ke-51. Yang digelar di Bali International Convention Center The Westin Resort Nusa Dua, Badung. Dalam wisuda ini Undignas melepas dan menyerahkan izahsah kepada 563 wisudawan. Untuk sarjana strata 1 dan magister strata 2 dengan berbagai program studi seperti akutansi, ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu administrasi negara, teknik sipil, teknik elektro, magister manajemen, magister administrasi publik, dan magister hukum. Untuk kali pertama, Undignas melantik 65 orang insinyur yang berasal dari program studi, program profesi insinyur. Undignas juga memberikan apresiasi kepada wisudawan dengan nilai IPK tertinggi di semua program studi, serta pemberian penghargaan terhadap dosen berprestasi di Undignas. Di usianya yang mencapai lebih dari setengah abad, Undignas telah mampu terlibat dalam berbagai program, serta meraih penghargaan baik di tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional. Memasuki revolusi industri 4.0 yang tak dapat dibendung, Undignas akan fokus pada pengembangan kewirausahaan. Sudah kali ini saya berharap para alumni mampu menciptakan entrepreneur-entreprener mandiri. Karena kami memang berbasis, luaran kami, lulusan kami adalah mampu menciptakan entrepreneur mandiri. Dan ini sudah terbukti beberapa lulusan sudah menunjukkan bahwa mereka bisa mampu membuat usaha-usaha muda mandiri. Undignas sendiri kerap menggelarui sudah di BICC The Resort Nusa 2 sebagai bentuk kerjasama yang terjalin sangat baik. Kita bersinergi dengan sangat baik dengan pihak Westin, kemudian ada beberapa terobosan baru juga yang diberikan Westin, tentu memudahkan kerja kita karena kita hari untuk wisuda ini di gedung ini terlibat 2.500 orang ya. Karena 567, kemudian orang tua wisudawan, panitia, ada 2.500 yang hari ini terlibat acara ini. Akhir acara dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pendidikan Nasional dengan sejumlah instansi seperti Hikmi Bali, Kadin Bali, Pegadean Wilayah Tujuh Denpasar dan Bali Institut. Kemeriahan acara ditambah dengan perayaan ulang tahun ke-51 Undignas yang dilakukan dengan tiuk lilin dan pemotongan kue. Dari Nusa 2, Badung, Deo Parti Keainus melaporkan.